Sekarang Pak Rizal Ramli bagaimana melihatnya? Bagaimana Pak Rizal? Saya ingin menyatakan satu hal, bahwa sebelum ada corona, ekonomi kita sudah masalah. Saya bicara dengan Ketua Asosiasi Tanah Abang, Glodok, dan lain-lain, rata-rata penjualan sudah drop. Sejak tahun 2017, 2018, dan 2019. Saya pernah tanya, rata-rata 50-60 tahun, pernah enggak dalam sejarah hidup Anda mengalami kondisi gini? Mereka bilang, hanya sekali, pada masa akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Loh, bukan 98 jeblok. Maaf Pak, kita, Tionghoa-Tionghoa, ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian, kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli enggak sehancur seperti hari ini. Nah, berbagai indikator, saya enggak usah ulangi, karena biasanya ada yang rajin bantah-bantah saya. Trade balance, negatif, current account negatif, kemudian juga primary balance, dan segala macam lah. Kita gunakan semua indikator makroekonomi, sebelum ada corona, kita sudah mengalami crisis. Nah, tetapi, seolah-olah ada stability, terutama di dalam nilai tukar. Karena apa? Didoping terus dengan pinjaman yang makin lama makin banyak, dengan jilt bunga yang lebih tinggi. Rata-rata pada waktu itu hampir di atas 7 persen jiltnya. Negara lain jauh lebih rendah. Nah, seolah-olah ada kesan semua, everything is fine, everything is oke, tapi utang luar negerinya naiknya besar sekali, Jadi, peningkatan output sangat rendah, stuck di 5 persen sejak tahun 2017-an lah kira-kira. Nah, dengan adanya corona, itu terjadi di China, pertengahan Desember, Pak Karni, Pak Karni kalau ingat, kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita, dari Januari sampai pertengahan Maret, itu dalam proses self-denial. Nggak benar, nggak ada, kita kebal, kita nggak bakal kena karena cuaca dan sebagainya. Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga. Karena kita sibuk bantah-bantah, nggak benar, nggak betul dan sebagainya. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar dibantah gitu. Nah, kemudian pada Januari sampai barulah pertengahan Maret, ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah udah serius, tapi 2,5 bulan itu yang terjadi disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan corona. Nah, pada waktu kita mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus turis, arus pekerja dari Cina, malah izinkan, malah ada rencana mau kasih insentif, sekian miliar untuk membantu meningkatkan turisme. Yang kedua, kita nyewa buzzer. Jumlahnya cukup besar. Bayangin masalahnya corona, masalah kesehatan, yang disewa itu baya buzzer. Ini pemerintah pikir, dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer gitu. Ada juga pejabat yang tadinya super optimis kalau lihat pernyataannya. Ekonomi Indonesia bagus, makro bagus, stabil, begini, begitu. Tiba-tiba overnight, akhir Maret, berubah menjadi super pesimis. Bahwa ekonomi Indonesia, gara-gara corona, seolah-olah yang disalahkan hanya corona, bukan kebijakan sebelumnya, yang super konservatif, yang ngawur, dan tidak ada value addednya, itu tiba-tiba menjadi super pesimis bahwa ekonomi Indonesia bakal anjlok minus 2%. Sebetulnya ini hanya alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi, memberikan alasan bahwa budget defisit bisa ditingkatkan dari minus 3% GDP ke 5% GDP. Karena kalau ekonominya masih positif, tidak ada alasan untuk menaikkan budget defisit jadi 5%. Ya, mumpung ada corona, mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin, supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu enggak lebih dan enggak kurang. Nah, budget defisit ditingkatkan 5%. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan, limitnya memang 3% dari GDP. Kalau enggak, Presiden bisa di-impeach gitu loh. Jadi ini nyelamatin Presiden juga, supaya tidak di-impeach, supaya bisa jadi 5%. Saya sendiri, mohon maaf, kalau teman-teman perhatikan ramalan saya di dalam bidang makroekonomi, di dalam bidang corporate, rata-rata itu nyaris tepat. Saya sendiri tidak sesuper pesimis itu. Saya masih yakin, masih ada banyak cara, supaya kalau anjlok pun ekonomi kita dari 5%, paling ke 2% atau maksimum 0%. Enggak sampai negatif. Tapi tiba-tiba menteri yang super optimis, jadi super pesimis, hanya sekedar buat nyari alasan, supaya budget defisit bisa dinaikin, supaya bisa ngutang lagi. Nah, dibikinlah PRPU nomor 1 tahun 2020. Mohon maaf, ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar, Konstitusi, karena hak budget itu ada di DPR. Kok bisa saja, tiba-tiba pemerintah punya hak buat ngubah APBN, seenaknya. Kan sudah ada mekanismenya. Kalau ada apa perubahan indikator makro, tinggal dibikin RPBN, RAPBN perubahan. Ya dari dulu waktu krisis juga kita hampir 4 kali kita ganti, jadi APBN kita ubah-ubah terus 4 kali dalam 1 tahun. Jadi tidak perlu nerbitin PRPU di mana hak budget yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar mau diambil dari DPR. Nah, yang kedua di dalam PRPU itu ada pasal di mana jika terjadi kesalahan kebijakan tidak bisa dijadikan kasus hukum, tidak bisa dituntut. Wah, ini mah pintu masuk buat ngerampok lagi, buat bikin skandal lagi, skandal BLBI, skandal Senturi, skandal apa lagi. Kok gak belajar dari sejarah pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik. Di Korea tahun 98, Menteri Keuangan Gubernur Bank Bank Sentralnya masuk penjara karena kebijakannya dianggap merugikan negara besar-besaran. Ini enak aja, setiap bikin kasus yang merugikan negara, triliunan, bisa lawas. Nah, ini juga hal yang saya kira dihitungkan loyang. Saya ingin, kalau bisa grafiknya diperlihatkan. Bisa? Ya. Kalau semuanya normal, ada corona, kita cepat responnya, mengambil langkah-langkah yang tepat, itu yang terjadi garis hijau. Dalam waktu antara tiga atau maksimum enam bulan, kita recover lagi. Grafik V. Tetapi kenyataannya, kita ini garis kuning. Mula-mula nolak, gak ada corona, gak mungkin, dan sebagainya. Langkah-langkah yang diambil terlambat, bayangin buat nyediain awal-awal krisis, buat nyediakan dua ribu alat kesehatan buat dokter aja, kakak bisa. sehingga ini makin lama, makin dalam. Respons makroekonominya juga lambat. Merentah pakai himbauan. Himbauan supaya yang kasih kredit atau leasing, gak usah bayar dulu ditunda. Kok bisa merentah pakai himbauan, merentah itu pakai peraturan. Saya dulu waktu zaman Gus Dur, kita berikan kredit, diskon kepada pengurusan kecil 50 persen. Ada keputusannya, sehingga bank-bank bisa pakai sebagai pegangan. Ini Presiden, ini gak usah dibayar, itu gak usah dibayar. Apa dasarnya? Banyak pengurusan motor, yang pinjem motor, datang ke leasing. Pak, keputusan Presiden begini, urus aja sama Presiden, kita gak mau kok. Merentah itu pakai keputusan, bukan himbauan. nah, akibat model-model yang lambat ini, bisa-bisa recovery-nya satu sampai satu setengah tahun. Nah, tapi persoalannya, bangsa kita gak tahan. Dua bulan aja gak tahan, apalagi kalau sampai satu tahun. bagaimana kalau kita mau cepat. Saya setuju dengan Pak Jika tadi, fokus untuk menyelesaikan menghambat corona. Yang lain-lain itu secondary. Karena kalau itu dilakukan, coronanya berhenti, ya dia balik lagi, pulih kembali. Tapi kalau kita cara menanganin corona, masih penuh dengan disinformasi, tidak memberikan fakta yang benar, tidak melakukan hal yang apa diperlukan, makin lama ini makin panjang, ekonominya akan lebih ribet, yang berguguran makin banyak. Yang kedua, punya uang gak sih pemerintah? Masih. Itu ada saldo, apa namanya, sal, silva, total 270 triliun. Hentikan semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru yang kagak jelas itu, yang ngerjain cuma make-in sih, mutu kualitas risetnya juga payah kok. Ya, hentikan dulu pakai uangnya untuk menyelesaikan masalah corona dan kebutuhan dasar. Memang pajak turun, tapi menurut hitungan kami, masih adalah sekitar hampir 300 triliun. Yang ketiga, terima kasih sedikit sama Prabowo, gak kedengeran suaranya, tapi dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian alusista yang markupnya lebih dari 10 persen. Itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar diam-diam, total 50 triliun. Karena biasanya markup pembelian alusista itu ratusan persen, ada yang ribuan persen. Dia maksimum 10 persen. Di atas 10 persen dia gak mau tanda tangan. Dia udah lapor sama Jokowi, setelah sekitar 3,4 miliar dolar, itu hampir 50 triliun. Ya, tahun kemarin. Nah, yang ketiga, cicilan hutang kita itu setahun 650 triliun. seperempatnya kira-kira 25 persennya itu bilateral dan multilateral. Kan banyak yang sok jago ngaku hubungan internasionalnya hebat, kenal si ini, kenal si itu. Ini waktunya telepon kepala-kepala negara, kita delay dulu pembayaran ini 6 bulan, nanti kita bayar lagi. Katanya banyak hubungan internasionalnya hebat. Mana? Tinggal telepon kok, lagi krisis ini pasti dikasih, ya kan, bayar 6 bulan dulu tunda pembayaran. Nah, yang kedua, 3 per 4 itu bond-bond swasta. Yang bunganya selama ini ketinggian. Dulu 7 persen. Terakhir Menteri Keuangan nerbitin bond 4,3 miliar dolar. Kalau enggak salah jiltnya itu 4,5 persen atau 4,3 persen. Saya mohon maaf Presiden Duterte, Presiden Filipina yang ekonominya lebih gawat dari kita, lebih susah dari kita, nerbitin bond, jiltnya hanya 2 persen. Kita dua kalinya lebih mahal. Canggih banget Duterte dibandingin katanya Menteri Keuangan terbalik. Nah, menurut saya ini waktunya kita swap bond-bond kita yang jangka pendek yang bunganya kemahalan mumpung bond jilt di seluruh dunia negatif. Di Jepang negatif, di Eropa negatif, Amerika negatif. Kita bisa tuker kasih jilt misalnya 1 persen, 2 persen strukturnya diperpanjang. Sehingga dari cicilan satu tahun 650 triliun itu paling tidak kita bisa hemat 200 triliun. Jadi kalau kita total tadi silva anggaran pembangunan yang dihentikan, penghematan dari debt dan sebagainya, ada sekitar 900 triliun. Ya, nah apa prioritasnya 200 triliun kita fokus untuk nyelesaikan masalah corona ini. tapi enggak seperti sekarang APBD atau apalah ternyata saya dengar alat-alat kesehatan ribut di dalam karena masing-masing pejabat bawa pengusahanya saya enggak putus-putus. Di koran sih berasaan udah mau import sekian-sekian gitu alatnya. Tapi di dalam ternyata masing-masing punya sponsornya sendiri. Bejat ini sistemnya. Harusnya cepat bertindak dan sebagainya. Saya kasih contoh lah SriTek itu produsen tekstil alat-alat pakaian yang natu. Dan Amerika udah biasa bikin baju APD macam-macam. Tinggal menta SriTek bikin buat segini. Dikasih 3% aja di atas kosnya dia udah happy tuh. Tapi enggak ada menteri yang telepon dia. Nah saya berikan contoh dan lain-lain. Jadi 200 triliun kita spend untuk nyelesaikan masalah corona ini secepat mungkin. Karena kalau kita lakukan itu nanti semua masalah yang lainnya ikutannya akan selesai. Sumbernya mati. Nah yang kedua 300 triliun 300 triliun kita pakai untuk bantu rakyat miskin dan pekerja harian. Di Jakarta ini penduduknya sekitar 26 juta. Seperempatnya itu pekerja harian. Sekitar 6 juta. Ya kasihlah kebutuhan dasar. Tapi caranya jangan dikasih paket-paket karena paketnya dia enggak perlu kok. Paket ini, paket itu ada 10 item. Yang dia perlu kan beras. Yang dia perlu itu apa telur, ikan asin, minyak goreng. Ya atur dong gitu. Paket kalau perlu BRI karena saya enggak percaya kalau ormas dipakai nyalurin uang atau birokrasi kita pasti ditilap kalau tadinya mau dikasih 1 juta per orang nyampainya ke bawah itu 100 ribu pengalaman. Kita gunakan dong BRI buat nyalurin begini-begini. Sehingga yang hilang di jalan rakyat bisa milih sendiri. Dia bisa tenang di rumah. Kalau saya sih sederhana kalau ada yang punya akun balansnya setengah juta kita kasih 1 juta yang enggak punya akun kita minta bikin akun ATM sama BRI yang di atas 17 tahun. BRI itu punya cabang di seluruh Indonesia punya satelit kapasitas komputernya 4 kali dari BCA jumlah transaksinya 3 kali dari BCA walaupun kecil-kecil. Suruh rakyat bikin ATM selama 17 tahun di atas 17 tahun. Sampai desa-desa dia punya cabang. Seneng kok dia dapat klien baru. Nah nanti kita salurin apa 1 juta per anak atau apa. Sehingga betul-betul sampai sama rakyat. Nah kalau kita lakukan itu bank juga istilahnya penetrasi bank lebih tinggi. yang kedua kalau lain kali ada masalah lagi kita udah tahu caranya siapa segmen mana yang kita mau capek. Datanya kan bisa dipanggil anak-anak pinter bikin data big data analysis segmen mana yang kita mau capek. Nah 200 triliun lagi kita spend untuk meningkatkan makanan. Saya awal corona udah bilang hentikan semua proyek infrastruktur ini fokus di dalam food production. kenapa pada skala global akan terjadi kekurangan makanan. Sederhana orang kalau diem di rumah menengah atas dia konsumsi lebih banyak. Lihat aja banyak yang makin gendut selama crisis ini. Artinya konsumsinya naik 10% tetapi supply-nya drop 25%. Jadi bukan hanya karena panic buying selain panic buying consumption naik 10% supply turun 25%. Sehingga akan ada shortage dalam makanan dan yang kedua karena dolar kita melemah itu akhirnya buat rakyat makin lama makin mahal. Jadi kita spend 200 triliun untuk ngasilin makanan sayur-sayuran buah-buahan sayur-sayuran cuma 2 bulan lain-lain 3 bulan bawang putih yang selalu kita import hampir belasan triliun kita tanam memang selama ini hanya bisa diberbes sama pati minta teman-teman IPB ada dong tanah di tempat lain yang bisa kalau setahun kita bisa 3 kali produksi tahun depan kita eksportir bawang putih jadi crisis ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk memacu food production termasuk brush dan lain-lainnya pilih aja 10 komoditilah jagung dan lain-lainnya itu rakyat ada kerjaan kita gak kelaparan rakyatnya kalau corona ini selesai kita bisa jadi pemain untuk eksport karena di Thailand mereka putuskan untuk ngurangin eksportnya karena rakyatnya banyak yang nganggur dibagi Vietnam sama Thailand nah surplusnya itu cuma 2 juta ton kalau mereka pakai lebih banyak buat dalam negeri kita akan kesulitan yang ketiga apa yang ketiga harus dipahami akibat krisis corona ini terjadi geopolitic shift strategic geopolitical shift tadinya China itu pabrik dunia semua multinasional punya pabrik di China mereka belajar setelah ini bahaya ternyata gak boleh lagi kita sepenuhnya di China kita harus keluar dari China secepat mungkin pemerintah Jepang Perdana Menteri AB kasih insentif buat perusahaan Jepang buat keluar dari China tapi kemana mereka pergi ternyata mereka hanya mau pergi ke Vietnam mereka hanya mau pergi ke India dan ke Meksiko Indonesia gak masuk padahal Pak Jokowi 6 tahun terakhir selalu bilang come to Indonesia invest to Indonesia gak ada hasilnya mohon maaf Pak Jokowi ya karena you don't wrong the right strategy kenapa mau masuk ke ekonomi yang 5% India 7% lain-lain 7% mereka kesana dulu jadi pompa dulu ekonomi di dalam negeri ke 7% otomatis nanti asing masuk dibalik logikanya nah kita para analis mengatakan tiga negara ini akan jadi ekonomic super power dalam 10 tahun yang akan datang yaitu Vietnam yaitu India yaitu Meksiko menurut saya kalau kita canggih kita cerdas Indonesia bisa the fourth ekonomic super power dalam 10 tahun yang akan datang untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina ya konstitusi kita jelas-jelas bebas aktif Indonesia gak boleh ikut blok barat blok timur kita harus bebas aktif selama ini kan takut banget sama Cina dia nyeludupin orang terus dan sebagainya jadi ini waktunya untuk menggeser politik luar negeri kita dan politik investasi kita dari sangat pro Cina jadi antek Beijing jadi negeri kita sendiri dan ini kesempatan untuk Indonesia jadi ekonomic super power yang kedua saya mohon maaf keempat ada ide mau nyetak uang printing money mohon maaf printing money pada saat pemerintahnya itu tidak kredibel banyak KKN and abuse of power printing money itu bahaya sekali pasti inflasi tapi yang penting begitu pemerintah Indonesia printing money rupiah bisa anjol ke 20 ribu kok kecuali pemerintahnya jauh lebih kredibel hari ini nah kembali ke grafik tadi saya minta tolong dikasih lihat sekali lagi apa sih yang terjadi bayangkan samurai raksasa jatuh dari langit kita sok jago walaupun kita raksasa kita tahan ini samurai tangan kita bleeding kita gak sanggup kasarnya Indonesia gak kaya-kaya amat kalau ada perusahaan mau back saham buy back saham bleeding loh lihat aja semua grup-grup besar di Indonesia valuasinya drop ada yang 200 triliun dan sebagainya samurai itu harus jatuh dulu ke tanah baru kita lakukan sesuatu nah kita ini tidak cukup kuat untuk melakukan macro pumping amerika berapa waktu yang lalu pump 1 triliun us dollar hasilnya apa cuman berapa hari doang indeks di amerika naik habis itu anjlok lagi sekarang kemarin 2 triliun lagi seolah-olah mau naik sebentar bentar lagi rontok lagi karena apa masalahnya di coronanya you gak selesaikan corona mau lupon pak 2 triliun tetap akan masalah nah jadi jangan sok-sok macro pumping bank Indonesia sudah spend 300 triliun lebih untuk mensupport rupiah kecil efeknya bahkan kalau dia terlalu semangat turunin lagi ke 15 ribu spekulator pada beli tuh dollar nungguin lagi bentar lagi pasti anjlok lagi gitu loh jadi jangan sok jago kemampuan kita terbatas jangan lakukan macro pumping atau corporate pumping yang tidak perlu bereskan kasus corona otomatis nanti semua akan lebih baik terima kasih pak cukup pak pemirsa kita rehat sejadak terima kasih terima kasih terima kasih